Review and Unboxing Toys Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, aku mau unboxing boneka lagi Jadi aku beberapa waktu yang lalu beli boneka di Amazon Dan aku mau unboxing sekarang Ini bonekanya, seperti yang ada di judul, adalah ini Taraaa, aduh Gak keliatan Nah ini adalah boneka dari Hasbro Merknya dari Hasbro Ini dari serinya film Rack It Ralph Eh bukan, yang Ralph Break di internet Nah ini yang princess-prinsess yang ada di salah satu scene di film itu gitu Aku beli yang satu box isinya Rapunzel sama Tiana Nah sebenarnya aku tuh beli dua box Tapi akhirnya jadi check out cuma satu Karena Amazon salah narik uang aku Ya pokoknya ceritanya panjang deh Akhirnya aku jadi cuma bisa beli satu doang Yaudah, udah terlanjur mau gimana lagi ya kan Yaudah langsung aja kita buka Untuk packagingnya yang pertama ini Gak ada yang spesial sih Cuma tulisan Disney, Ralph Breaks di internet Terus disini ada Venelope Venelope? Venelope apa Venelope sih? Terus ini tulisannya ada Comfy Princess Rapunzel and Tiana Terus disini ada tulisan featuring the Disney princess karakter Terus di bagian belakangnya ini ada selfie semua princess yang ada di film itu Asik kalo ya kalo punya se-14-14nya ini Tapi ya harganya lumayan Oh iya anyway aku belum ngasih tau harganya Ini harganya sebenernya cuma 294 satu box Tapi ongkos kirimnya aja udah 280-an kalo gak salah Jadi ongkos kirim sama harga ini Harga satu box ini hampir sama Jadi ya sebenernya harganya murah Tapi ongkos kirimnya mahal Seharusnya sih aku nge-videoin pas lagi dibuka Cuman karena terbatasan tripod Jadi videonya ala kadarnya aja ya Ini bukanya dari samping Terus kita ambil Ini belum mau buka sama sekali dari kemarin Tampilannya kayak gini Rapunzel Mereka tuh lucu-lucu gitu Ini aku bukain dulu ya Terus nanti aku bakal kembali dengan detail semua dolls Princessnya Ini udah aku buka dari boxnya Yang pertama ini detail untuk Tiana Rambutnya menurut aku bagus banget Karena aku gak pernah punya boneka yang rambutnya sekriwil ini Terus Untuk t-shirtnya tulisannya Hola Yang gak sih Hola? No, Nola Tulisannya Nola Terus dia pake jeans Warnanya hijau Dan dia pake boots Warnanya coklat Talis patunya hijau Jadi sebelumnya kenapa aku membeli dua boneka ini Karena yang pertama mereka adalah Disney Princess Karena aku suka banget sama Disney Princess Yang kedua adalah karena mereka tuh articulated doll Aku pikir mereka tuh bakal artikulasinya bakal bagus banget Ternyata ketika dia digerakin Itu gak maksimal gitu loh artikulasinya Jadi kakinya cuma bisa sampe segini Dan ini tuh gak 90 derajat kan Untuk artikulasinya Gak bisa 90 derajat Terus tangannya juga Tangannya juga gak bisa 90 derajat tuh Udah gitu doang Dan badannya gak bisa diapapain Gak bisa diputer gitu Sebenernya itu sih yang agak mengecewakan dari boneka ini Tapi karena harganya murah Jadi ya mau gimana lagi Terus untuk detail yang kedua Ini Rapunzel Sebenernya tadinya dia kayak gini Cuman kayaknya lebih bagus kalo hoodinya dibuka Dan rambutnya dikeluarin aja Nah aku suka banget sama ekspresinya Rapunzel ini Karena kayak lucu aja gitu Aku kan suka nih sama Rapunzel kan Dia agak-agak bego gitu kan Terus jadi aku suka Terus dia tuh pake kayak jumper Eh hoodie sorry Terus Gak tau ini apa artinya Jadi ini kayak ada gambar duck Tapi pirate gitu Tulisannya snug Snuggle 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 Gak tau tulisannya apa gak jelas Terus Dia pake celana Yang ini adalah Lambang matahari yang ada di filmnya Rapunzel Kalo kalian nonton Terus dia pake boots warna Apa nih Agak shock pink gitu ya Tuh Tuh menurut aku Untuk rambutnya sih lembut Lembut banget si Rapunzel ini Untuk ukurannya Mungkin sekitar 30 cm gak sih ini Iya ini Antara 28-30 cm ukurannya Hampir sama kayak Barbie Terus mereka juga dapet Apa nih smoothies Sama kayak cup coffee cup gitu Kayak gini yang ini punya Rapunzel Yang ini punya Tiana Ada kemungkinan Ada kemungkinan Si ini Bakal aku ganti badannya Tapi aku gak tau sih Mungkin aku bakal ganti badannya Dengan badannya si Blight Gak tau deh Pokoknya nanti liat aja Sebenernya cuman kayak gini doang Tada Tuh ini Ininya mereka Udah gitu aja sih Yang istimewa dari Bodekanya ini adalah Karena mereka princess Tapi Princessnya itu gak pake gaun gitu Aku tuh suka Disney princess Tapi aku tuh gak suka Kalo mereka Pake gaun Jadi kayak kesannya lebay gitu kan Karena aku sebenernya gak terlalu suka Boneka yang bergaun gitu Aku lebih suka boneka yang Pakaiannya casual Makanya ketika aku nemuin ini Di Amazon Dan harganya cuman Rp290.000 Aku beli deh Yaudah gitu aja Review kali ini Semoga bermanfaat Semoga berguna Dan Kalo ada yang mau ditanyain Bisa di komen aja di bawah Udah gitu aja Jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang suka juga Sama boneka-boneka Kalian suka koleksi kayak gini Subscribe Dan jangan lupa like kalo kalian suka Dan jangan lupa share Kalo kalian mau Terima kasih udah nonton videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Daaaah By the way ada yang kelupaan Aku belum ngasih tau ke kalian Kalo Boneka ini tuh gak bisa berdiri sendiri Karena kakinya kayak gini Tuh liat Kalo dibuka Sorry Kalo dibuka dia kakinya jinjit gitu Nah Jadi dia gak bisa berdiri Si repanzelnya juga gak bisa berdiri Jadi ya Kalo mau di foto-foto juga bakal susah Posisinya juga tetep harus duduk terus Dan Ya Sedih deh Nah ini akhirnya aku ganti badannya Pake badannya Blythe Karena aku punya badan Blythe 1 Jadi aku ganti Perbandingannya Kurang lebih aja sih Lebih pendek yang ini Daripada badannya yang asli Cuman kalo ini Jadi bisa berdiri sendiri Sementara Sepatunya Gak bisa pake yang lama Jadi yaudah Terus proses aku Ngebuka Lehernya juga tadi patah Sengaja aku patahin Nah kalo gak dipatahin ininya Ini bagian ininya Dia gak bisa keluar gitu kepalanya Jadi kayak jangkarnya bener-bener Panjang banget Di dalam kepalanya Jadi yaudah aku potong aja Aku ganti sama bodi yang ini Karena aku lebih Suka aja Bodi yang ini Bisa diberdiriin Terus kalo misalnya Di foto-foto juga Lebih gampang gitu Terus yang ini Untuk bodinya Aku juga akan nyari lagi Yang skin tone-nya sama Sama si Tiana ini Atau Bakal aku jual Aku juga gak tau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya